Terima kasih Terima kasih Terima kasih Oh luar biasa Dokter Semoga sukses ya Tim Pas Kipra kita Terima kasih Indonesia Tanah airku Tanah tumpah daraku Disanalah ku berdiri Jadi pandu ibu Indonesia Kebangsaanku Bangsa dan tanah airku Marilah kita berseru Indonesia bersatu Hiduplah tanahku Hiduplah negeriku Bangsaku Rakyatku Semuanya Bangunlah jiwanya Bangunlah badannya Untuk Indonesia Raya Indonesia Raya Merdeka 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 Tanahku Negeriku Yang ku cinta Indonesia Raya Merdeka Merdeka Dilupa Indonesia Raya Indonesia Raya Indonesia Raya Merdeka 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 Tanahku Negeriku Yang ku cinta Indonesia Raya Merdeka 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 Hiduplah Indonesia Raya Lapor Upacara Pengukuhan Pasukan Pengibar Kendera Kendera Siap Dimulai Laksanakan 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 Kendera Merdeka 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 Kendera Bersedia Mengakti Kepada Ibu Kendiri Indonesia Sebagai Pandu Pandunya Yaitu Putera Putri Terbaik Indonesia Laksanakan 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 Laksan Sabu hijau atau Tengit Merbakan Tengda Besat Pada zaman dahulu yang melambangkan ikat kesetiaan kepada kerja. Prosesi pengumpuhan berupa genit yang dirilipkan kepindahan menyebabkan bahwa anggota paskidra memiliki sifat kesetiaan. Dalam memikirkan pergataan dan perkuatan kesetiaan serta setia untuk berjaga keuntungan bangsa dan negara dan satuan Republik Indonesia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kami, Masukat Kini dan Menjelat Ambera adalah Putra dan Putri Ibu Pertiwi Indonesia Setia pada proklamasi kemerdekaan Setia pada proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 Bersedia menyerangkan seluruh jiwa raga Bersedia menyerangkan seluruh jiwa raga Bagi cita-cita dan perjuangan bangsa Indonesia Bagi cita-cita dan perjuangan bangsa Indonesia 3 Kami, Pasukan Pengibar Bendera Kameran Kami, Pasukan Pengibar Bendera Kameran Berkepribadian Mandiri dan Menjiwa Merdeka Berkepribadian Mandiri dan Menjiwa Merdeka Memegang Teguh Disiplin Memegang Teguh Disiplin Persatuan dan Kesatuan Persatuan dan Kesatuan Memujudkan Kecerdasan Memujudkan Kecerdasan Kemajuan dan Kesejahteraan Kemajuan dan Kesejahteraan Serta dimanapun berada Serta dimanapun berada Selalu memberikan karya terbaik Selalu memberikan karya terbaik Bagi masyarakat, bangsa, negara, dan dunia Bagi masyarakat, bangsa, negara, dan dunia Kuji dan syukur Kuji dan syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan yang Maha Kuasa Atas rahmat dan kehendaknya kita semua diberi kesehatan dan kekuatan untuk melanjutkan tugas dan pengertian kepada Indonesia tersinta Setiap 17 Agustus Bangsa Indonesia di seluruh dunia Memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia Tema Hari Ulang Tahun ke-77 Kemerdekaan Indonesia Tahun 2022 Adalah Pulih Lebih Cepat Bangkit Lebih Kuat Kepada Pasukan Pengibar Bendera-Tandera Saya berharap Jadilah pemuda-pemudi yang bekerja keras, kreatif, inovatif, dan beraklat mulia Jadilah pendorong kemajuan bangsa dan negara Berkomitmenlah untuk menjaga keutuhan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia Atas nama Kedutaan Besar Republik Indonesia Pemerintah dan negara Serta selaku pribadi Saya ucapkan selamat Kepada sembilan orang anggota Pasukan Pengibar-Tandera Tahun 2022 Kalian akan melaksanakan tugas yang amat mulia Yaitu mengibarkan bendera merah putih Dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun ke-77 Kemerdekaan Republik Indonesia Hari Rabu tanggal 11 Agustus 2022 Di KPRI Kanjera Upacara peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia Secara simbolis dan secara hakiki Berarti meletakkan sang merah putih Pada tempatnya yang terhormat Para pendahulu kita Para pahlawan dan perjuang bangsa Telah mengorbankan jiwa dan raga Untuk membentuk negara kesatuan Republik Indonesia Pada tahun 1945 Untuk mengibarkan sang merah putih di bumi berdiri Setelah itu Banyak sekali perjuangan Pengorbanan dari generasi ke generasi lainnya Untuk mempertahankan negara yang kita cintai Bahkan sampai detik ini pun Kita terus berjuang Untuk mengharumkan Nama bangsa dan negara Untuk mengibarkan setinggi-tingginya Sang merah putih Di berbagai bidang Seperti olahraga Ilmu pengetahuan Dan teknologi Di level internasional Para prajurit kita mengembang tugas Di tempat-tempat yang sulit dan terbenci Demi mengamankan negara ini Demi sang merah putih Semua berjuang Semua bekerja Semua ingin berbuat yang terbaik Untuk bangsa kita Untuk negara kita Untuk tanah air kita Untuk sang merah putih Oleh karena itu Kalian patut merasa bangga Karena mendapatkan tugas yang mulia Mengibarkan sang merah putih Tepat pada tanggal 17 Agustus tahun 2022 Di negara Australia Pertanggungjawaban Kepercayaan dan kehormatan tersebut Laksanakanlah tugas dengan sebaik-baiknya Jadikanlah tugas yang akan kalian laksanakan Pada tanggal 17 Agustus nanti Sebagai tonggak penting Dalam merah masa depan Dengan membekali diri Untuk menjadi generasi penerus bangsa Yang tangguh Berdedikasi Bertanggungjawab Serta gemar Bekerja nyata Saya berharap Agar pasukan pengibar bendera kandera Dapat meningkatkan Dan memantapkan motivasi Serta semangat Untuk berbuat yang terbaik Kepada bangsa dan negara Merindes karir menuju masa depan Yang dicita-citakan Serta menginspirasi kita semua Untuk selalu bersatu Mempertahankan Rasa bangsaan Dan kecintaan Terhadap tanah air Yang satu Tanah air Indonesia Akhirnya Dalam persiapan Melaksanakan tugas Pada tanggal 17 Agustus nanti Saya berharap Agar semua dapat Berkonsentrasi Menjaga kesehatan Menjaga jasmani Dan rohani Agar tugas Dapat Terselenggara Dengan sempurna Kepada jajaran Pembina Pelatih Setelah seluruh Staff TAPRI Yang telah membantu Persiapan latihan Adik-adik pastibrah ini Saya Ucapkan Terima kasih Dan penghargaan Yang setinggi-tingginya Atas upaya Dan jerih payah Dalam Menggemblek Mendidik Dan mempersiapkan Adik-adik kita Untuk mengembang tugas Yang mulia ini Selamat bertugas Indonesia kulit Lebih cepat Bangkit Lebih kuat Selesai Jalan 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 Jembat! Heloat! Kadal! Kadal! Henti! Gerak! Luluskan! Lubus! Langkah, tegak, maci! Jalan! Henti! Gerak! Tiga langkah, ke depan! Jalan! Kepada sang merah putih dipimpin oleh komandan upacara. Kepada sang merah putih. Orang! Out! Kepada sang merah putih dipimpin oleh komandan upacara. 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 Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa. 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 Kami sangat senang dengan kedatangan Kampal Bima Suci di Sydney. Ini menandakan era Covid sudah selesai. Dan kami, generasi muda, Indonesia akan menatap masa depan yang cerah. Bagaimana perasaannya di dalam KRI Bima Suci? Awal-awal kiranya agak sempit ya, taunya luas. Luas ya? Anda pas kipra, satu dulu. Satu. Garuda, Pancasila, akulah pendukungmu. Oh, yaudah, yaudah. Paterioprogramasi, senia berperbaikmu. Pancasila, dasar negara, Gatuh-gatih, mahu setosa, Bima di bangsa ku. Ayo maju, 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 maju. Ini sandar perdana KRI Bima Ruci di Sydney. Sebelumnya sandar di Townsville. Siap, gerak. Hemat, gerak. Tegak, gerak. Namanya? Nama saya Reza. Reza, apa kesan-kesan terhadap kapal Bima Suci ini? Jadi yang saya lihat kapal ini sangat besar, dan orang-orangnya juga baik dan ramah. Arthur? Sama dengan opinion-nya si Reza. Kapalnya besar dan luas, dan kru member-nya juga ramah. Iya, ada yang mau disampaikan? Sama aja. Nama saya Jufan, dan kesan saya terhadap kapal Bima Suci ini, menurut saya kapal ini sangat megah, dan sudah travel ke banyak negara yang lainnya. Dan ya, menjadi kesan yang bagus. Saya Ranga dari Pas Kibra Kembera. Menurut saya kapal ini sangat mempesona keren, dan sangat diverse. Luarnya tradisional, namun dalamnya sangat keren. Anything about it, Pak? Saya Satria. Menurut saya kapal ini keren banget, dan kru-nya sangat passionate tentang perjalan mereka. Apa harapan Satria Bayung untuk Indonesia di masa depan? Di Indonesia bisa sebersih, Sydney, dan bisa diberi dari sini. Apa lagi? Dan orang Indonesia lebih kaya, lebih raya, lebih sehat. Amin. Harapan saya terhadap Indonesia adalah agar bangsa kita semakin terkenal, dan memiliki kekuatan yang lebih besar di ekonomi dunia dan politik. Dan semoga kualitas sistem di Indonesia lebih baik. Iya. Jadi lebih pasti aja. Terus? Ada berapa anggota Pas Kibra perempuan di KBD Kanbera? Tiga. Tiga. Kenapa kepingin ikut Pas Kibra walaupun panas-panas? Karena kuat jiwa diri. Sangat suhu. Saya cinta bangsa di Indonesia. Cinta lagi. Nasionalisme tinggi ya? Iya. Artur? Iya. Apa perasaan Artur ketika jadi pembaca janji Pas Kibra? Awal-awalnya, awal-awalnya ragu-ragu, tapi baca doa, jadi enggak. Enggak terawal ragu. Ya yang penting, yang penting, pikir aja kamu di sebuah ruangan kosong dan kamu lihat-lihat, enggak ada orang, enggak. Gaca dengan keras, sudah begitu aja. Suaranya lantang ya? Iya, lantang. Reza, siap. Sebagai yang paling senior di Pas Kibra, apa pesan-pesan buat adik-adiknya? Nah Reza, pasti ikut membimbing adik-adiknya ini ya? Iya. Saya mengharapkan untuk generasi muda Tarsai Indonesia lebih semangat lagi untuk bisa memajukan negara Indonesia untuk membuat negara yang lebih maju. Oke, thank you. Thank you. Thank you, Reza. Sebagai orang tua Pas Kibra, anggota Pas Kibra, apa perasaan Bapak dan Ibu terhadap Satria Bayung? Kami sangat bangga bahwa Bayung telah ikut penggelajian ya untuk apa sang-pengpennaikan berdara putih saya kira itu memberikan pengalaman yang baik ya untuk anak-anak muda. Ibu, mau menambahkan? Ya, terima kasih kesempatan yang diberikan untuk ananda kami, Bayung menjadi pasukan Pas Kibra pengibaran berdara merah putih di KBRI Kandera pada hari KUT RI ke-77 tahun ini. Terima kasih Mereka 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 idades Mereka Wait Terima kasih.